Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Bapak Haji Senarto SEMSI Selaku dosen pengampu, mata kuliah, pengantar teori ekonomi makro Serta teman-teman yang berbahagia Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinanti Megawah Yulia Nasari NPM 2011-1001-3408-003 Sebagai pemateri 1 Dan saya, A. Ima Tungasana NPM 2011-1001-3408-001 Sebagai pemateri 2 Kami dari kelompok 5 Akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Investasi Pada saat kami presentasi Teman-teman sekalian diharapkan untuk dapat memfokuskan mata teman-teman Kepada presentasi yang kami sampaikan Ketika ada hal yang kurang jelas Atau belum dapat dipahami teman-teman sekalian Dapat menanyakan kepada kami di akhir presentasi kami Baiklah, langsung saja kita ke materi Minat investasi di Indonesia meningkat Data harian ekonomi terkemuka asal Inggris The Economist menyebutkan bahwa Untuk tahun 2015 Indonesia bertengah di peringkat kedua setelah Cina Sebagai tujuan investasi dunia Data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Menunjukkan realisasi penanaman modal asing PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN pada semester pertama 2015 Naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya Jumlah tenaga kerja yang terserap pun cukup signifikan Sekitar 685.000 orang Ada beberapa negara secara serius telah menyatakan minatnya Untuk menanamkan modal ke Indonesia Seperti Jepang, Korea Selatan, India, Italia, Amerika, dan lain sebagainya Satu, konsep dasar investasi Pada dasarnya, investasi merupakan pengeluaran perusahaan Untuk penyelenggaraan kegiatannya Yaitu pengeluaran untuk pembelian tanah Pembangunan pabrik Pembelian mesin untuk produksi Pengeluaran untuk pengadaan persediaan dan bentuk pengeluaran lainnya Nah, apa saja sih konsep dasar investasi itu? Jadi, konsep dasar investasi dibagi menjadi tiga Meliputi Satu, investasi tetap perusahaan Dua, perubahan persediaan Dan tiga, perumahan Satu, investasi tetap perusahaan Investasi tetap perusahaan biasanya diwujudkan dalam bentuk aset tetap Yang bersifat jangka panjang Misalnya berupa mesin, peralatan pendukung, produksi, bangunan kantor, dan pabrik Selanjutnya, yang kedua, perubahan persediaan Investasi juga berkaitan dengan perubahan persediaan yang dimiliki perusahaan Yang dapat berupa perubahan persediaan bahan baku Perubahan persediaan barang setengah jadi Dan perubahan persediaan barang jadi Yang disimpan perusahaan untuk dijual pada waktu tertentu Jumlah persediaan perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Yang ketiga, perumahan Perumahan merupakan aktifa yang umur ekonomisnya panjang Sehingga bentuk aktifa ini dapat digolongkan sebagai investasi Permintaan perumahan dipengaruhi oleh beberapa faktor Yaitu A. Jumlah kekayaan yang dimiliki Semakin besar jumlah kekayaan yang dimiliki Maka semakin pula besar jumlah perumahan yang diminta B. Perubahan harga jenis investasi lain akan berpengaruh permintaan perumahan C. Tingkat pengembalian real metal yang diperoleh dengan memiliki perumahan Yang kedua, faktor penentu investasi Secara ekonomi, investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor Yaitu 1. Tingkat bunga Seperti yang kita lihat grafik di samping Terdapat hubungan berkebalikan antara tingkat suku bunga Dengan pengeluaran investasi Yaitu Semakin tinggi tingkat suku bunga Pinjaman Maka semakin rendah keinginan pengusaha untuk melakukan investasi Sebaliknya Apabila tingkat suku bunga pinjaman rendah Maka semakin tinggi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi 2. Perakiraan kondisi di masa yang akan datang Perkiraan mengenai kondisi yang akan datang sangat mengenai perkiraan stabilitas harga Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong naiknya daya beli 3. Inovasi teknologi Terjadinya penemuan teknologi baru dan penggunaan teknologi yang lebih maju Merupakan faktor pendorong terjadinya investasi Karena teknologi baru akan dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya produksi 4. Inovasi teknologi Yaitu Tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi besarnya penguang investasi Semakin meningkat tingkat kesejahteraan Maka semakin besar bagian dari kekayaan yang digunakan untuk investasi 3. Pasar modal dan investasi Alteratif lain yang bisa dilakukan perusahaan untuk membiayai investasinya Yaitu dengan menjual saham atau menerbitkan obligasi di pasar modal Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas Jangka panjang yang bisa diperjual belikan Baik dalam bentuk hutang atau obligasi apapun modal sendiri atau saham Daya tarik pasar modal adalah 1. Menjadi alternatif penghimpun dana selain perbankan dan lembaga keuangan non-bank Memungkinkan pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi resiko mereka 2. Penjual saham di pasar modal dilakukan di pasar primer dan pasar sekunder Harga saham dipengaruhi oleh faktor fundamental perusahaan dan faktor makro Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua Kepada saudari, Aik Matul Hasanah, saya persilahkan Baik, saya akan melanjutkan presentasi 4. Nilai sekarang dan nilai yang akan datang atas keputusan investasi Dalam penilaian investasi, diharuskan menghitung nilai sekarang aliran kas atau keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan oleh investasi tersebut Perhitungan nilai sekarang dari sejumlah uang yang diinvestasikan adalah sebagai berikut Nilai sekarang sama dengan XN per buka kurung 1 ditambah R ke kurung N Dimana XN sama dengan nilai sekarang sejumlah penerimaan di masa yang akan datang R sama dengan tingkat suku bunga per tahun Contoh, berapa nilai sekarang uang Rp700.000 1 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 8% per tahun? Jawab, nilai sekarang sama dengan Rp700.000 buka kurung 1 ditambah 0,08 kurung 1 sama dengan Rp648.150.000 Nilai kemudian merupakan nilai waktu uang yang memungkinkan simpanan menghasilkan bunga dan bunga tersebut akan menambah pokok simpanan Nilai kemudian dapat dihitung sebagai berikut Nilai kemudian sama dengan XN ditambah buka kurung XN dikali R tutup kurung N Contoh, berapa nilai kemudian uang sejumlah Rp10.000.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun? Jawab, nilai kemudian sama dengan Rp10.000.000 ditambah buka kurung 8% dikali Rp10.000.000 tutup kurung sama dengan Rp10.800.000 5. Marginal Effigency of Capital Marginal Effigency of Capital atau MAC adalah tingkat pengembalian dari suatu proyek investasi Hasil MAC adalah keuntungan yang diharapkan dalam nilai presentase atau R Dari pengoperasian proyek investasi ditambah dengan nilai sisa atau residu investasi tersebut May sama dengan hasil yang diharapkan per harga barang modal Sama dengan R per C sama dengan R Dalam pengambilan keputusan apakah layak atau tidak layak untuk melakukan investasi dengan membandingkan antara tingkat hasil atau keuntungan yang diharapkan Atau R Dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar atau tingkat bunga umum Atau I Investor R lebih besar dari I, investor layak melakukan investasi R lebih kecil dari I, investor tidak layak melakukan investasi R sama dengan I, investor dapat melakukan investasi atau tidak Tergantung prospek, perekonomian, dan proyek di masa yang akan datang Contoh Seorang pemilik modal ingin membeli mobil untuk usaha angkutan dengan harga 7 juta Merupakan biaya investasi atau C Dalam melakukan investasi Ini pemodal mengharapkan keuntungan Selama 5 tahun sebagai berikut Tahun 1 Pada waktu dijual pada akhir tahun kelima Tingkat keuntungan Terima kasih Karena 17,1% Ditambahkan keuntungan Atau residu investasi Sampai siap pakai Sampai siap pakai Contoh Contoh Suatu investasi Tidak siap pakai siap pakai siap pakai siap pakai siap pakai siap keuntungan tahun ke-6 dikurang 10 Rp1.150.000 per buka kurung 1 ditambah 0,122 kurung peg karena nilai air dari pek tersebut sebesar 12% lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku sebesar 10% dan maka investasi layak untuk dilakukan sekian presentasi dari kami apabila ada yang dipertanyakan silahkan komentar sebut nama asal kompok dan pertanyaan jika ada perkataan dan tutur kata kami yang kurang berkenan di hati rekan sekalian mohon untuk dimaafkan wabilahi taufiq walidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh